Terima kasih. Sudah, tidak apa-apa Mbak Radmi. Tidak salah paham kok. Terima kasih, Bang Ma. Iya. Yuk, Bang. Terima kasih. Ya, gitu lah istri saya, Mas. Orangnya itu pencemburu banget. Tidak apa-apa Kakak Sayuti. Memang perempuan begitu. Mbak Uda belum datang ya, Mas? Kak Sayuti tidak tahu kah? Oh, Uda sudah datang dari tadi. Sekarang ada di belakang gedung sana bantuin istrinya Kakak Sayuti buka warung. Ya, saya tidak tahu, Mas. Soalnya kemarin istri saya itu nginep di rumah Kakaknya. Banteng. Nuna Ratmi. Eh, tembili di tembak kau. Ngapain kau di sini? Dadak lu, gak kadadak lu. Kayaknya gagang pintu. Salah sendiri. Ati. Oh. Gila. Bawa kusaya barang-barang nak. Ini kenapa udah ada begini ya, barang-barang di warung, Teh ya? Bukannya sama, mungkin Mas Fusi kan udah dilih lah di waktu tadi. Bawa mas ya, barang-barang ya. Mohon maaf, ini sebelumnya belum bilang sama Mas Lanut. Iya, aku maaf. Udah, udah beli sama koda. Nyangka gue ini, Teh, pasti gara-gara. Lo, dah! Aku maaf sih ya, Teh? Bukannya sombong ini, Teh, udah dilih lah. Nama gue barang, Teh, aku malah. Mohon maaf, orang-orang pamet. Anda kan gak tahu. Ini tuh gara-gara-nya, Sayuti! Sayuti! Nah, Sayuti tuh yang ngomong. Katanya, udah, Deh, nanti kita beli barang-barangnya sama Mbak Oda aja. Gitu! Ya udah. Oda jadinya, siapin deh barang-barangnya. Bukan salah Oda. Ya udah ya, Mas ya. Sus, mau masuk dulu, takut dicari sama Bulusi ya. Kamit ya, kamit ya. Sama Mau 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 Mau